Pak Yahya merekam kan? Ya. Oke, makasih. Oke, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, guru-guru yang luar biasa dan yang biasa di luar untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan, agar menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Perkenalkan, saya Am Yahya dari SMK Negeri 1, Samarinda, selaku host pada sesi hari ini ditemani oleh Pak Gozali Rahman ST, selaku moderator yang luar biasa dari SMK Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Pemateri kita hari ini dari SDN 006 Kota Batam Ibu Habso Binayah. Binayah bisa berarti suka membinah siswa di wilayah. Beliau juga sosok yang luar biasa yang juga biasa di luar untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan agar menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Keluar biasanya ini akan disajikan dalam sesi seminar hari ini dengan judul Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa Kelas 3 pada materi perbandingan perbandingan pecahan berbantuan media manipulatif strip. Nah, apa dan bagaimana media manipulatif strip itu akan terjawab dalam presentasi hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru yang luar biasa untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke moderator kepada Pak Gozali Rahman Time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengaksanakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ibu peserta seminar sekalian karena saya ucapkan selamat datang selamat bergabung dengan kami di sini. Bersama saya, Gajali Rahman dari SMK Muhammad Ibrow. Dan pemerintah kita pada hari ini adalah Ibu Habsah Kinaya. Guru dari SDN 006 Batam Kota. Dan hari ini beliau akan mengatakan kepada kita tentang peningkatan pemahaman materi membandingkan pecahan pada siswa kelas 3 melalui pembelajaran sentifik berbantuan bahan manipulatif strip. Sebuah materi yang sangat menarik yang ada karena kita mengharapkan kita juga mendapatkan pengetahuan baru di sini bagaimana cara mengajarkan pecahan khususnya kepada siswa-siswa kita. Dan selanjutnya kepada Ibu Habsah Kinaya kami persilahkan untuk memulai materinya. Silakan Ibu. Terima kasih bagaimana hari Pak Yahya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Habsah Kinaya guru dari SDN 006 Batam Kota di wilayah Batam. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang meningkatkan pemahaman membandingkan pecahan pada siswa kelas 3 melalui pembelajaran saintifik perbantuan bahan manipulatif strip. Terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu media manipulatif strip yang dimaksudkan di sini itu sebagai alat bantu pembelajaran yang digunakan terutama untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika. Media ini merupakan bagian langsung dari mata pelajaran matematika dan dimanipulasikan oleh siswa baik itu dibalik dipotong digeser dipindahkan digambar dipilah dikelompokkan atau diklasifikasikan itu menurut Moseto dan Kawan Kota di tahun 2007 dan Sujina Arifin di tahun 2010. Media manipulatif ini berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit atau sukar menyajikan bahan yang relatif abstrak menjadi lebih nyata menjelaskan konsep atau pengertian secara lebih konkret karena Bapak Ibu ketahui bahwa anak di usia SD apalagi anak kelas rendah itu membutuhkan hal-hal yang konkret untuk pemahaman mereka apalagi di mata pelajaran matematika terkhusus lagi pecahan karena pecahan ini levelnya lebih tinggi dari bilangan sebelumnya bilangan bulat jadi memerlukan memang apa bantuan dari media yang bisa mereka apa memperpikir lebih nyata lagi atau lebih konkret baik sebelum ke yang lain saya akan ungkapkan tentang latar belakang saya membuat membuat materi ini yaitu yang pertama perubahan kurikulum dari 2006 ke kurikulum 2013 yang menuntut kita memang harus lebih aktif dan kreatif terus dan siswa yang lebih kreatif daripada guru aktif dan kreatif daripada guru terus yang kedua latar belakang kedua yaitu pembelajaran yang monoton yang selama ini diterima siswa terus guru yang mengajar pun tanpa variasi sebagian besar yang belum berinovasi dari kurikulum KTSB itu cara mengajarnya tanpa variasi sedangkan untuk kurikulum 2013 ini memang dituntut untuk guru lebih bervariasi lagi dalam mengajar nah dari latar belakang itu dampaknya itu yaitu siswa apatis bosan dan tidak semangat yang terakhir nilainya rendah dari semua itu memerlukan perbaikan yaitu saya memacu ke kurikulum 2013 yang memang menggunakan pendekatan saintifik apa sih pendekatan saintifik itu pendekatan saintifik yang terdiri dari lima langkah yaitu mengamati menanya mencoba atau bereksperimen atau mengumpulkan informasi yang keempat mengasosiasi atau mengolah informasi yang kelima mengkomunikasi dari pendekatan saintifik ini karena saya membahas materi pecahan untuk anak kelas 3 otomatis harus menanamkan bukan menanamkan mengenalkan konsep pecahan yaitu saya menggunakan media manipulatif strip media menurut ahli media pembelajaran menarik perhatian siswa mempercepat penguasaan materi dan lebih komunikatif itu bisa apa menjadi menjadi jalan keluar untuk permasalahan yang ada di dasar pecahan ini terus menurut Musatio dia manipulatif mempermudah siswa memahami konsep dan prosedur matematika selanjutnya metode penelitian yang saya yang saya pakai itu PTK memakai dua tahap yaitu tahap pertama seperti biasa perencanaan membuat RPP LKS media terus untuk pelaksanaan dan observasi saya foto terus observasi terus yang terakhir refleksi dan perbaikan apabila masih terdapat apa hasil yang belum memuaskan maka melangkah ke tahap selanjutnya yang kedua yaitu kembali merencanakan apa yang kurang di tahap pertama terus pelaksanaan dan observasi dilanjutkan dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran terus pendekatan saintifik yang saya lakukan untuk untuk mengenalkan konsep pecahan pada anak kelas 3 SD ini yang pertama mengamatinya disajikan dua gambar yang berbeda anak-anak mengamati terus setelah mengamati anak-anak melakukan tanya-jawab tentang gambar yang telah diamati setelah itu mencoba membuat gambar sendiri terus langkah mengasosiasinya itu mengolah informasi yang ada terus mengkomunikasikan itu menyampaikan hasil dari apa yang mereka telah laksanakan dari empat langkah sebelumnya selanjutnya ini adalah hasil observasi waktu pelaksanaan ini hasil mengasosiasinya ke depan terus berdasarkan langkah-langkah di atas simpulannya itu pembelajaran yang menggunakan media pendekatan saintifik berbantuan media manipulatif strip dapat meningkatkan pemahaman materi perbandingan pecahan peningkatan hasil belajar terlihat rata-rata tes siklus pada saat siklus 1 sebesar 64 nilainya dengan ketutasan 59% dan rata-rata di tes siklus kedua meningkat sebesar 75 nilainya menjadi 75,8 dengan ketutasannya 79,5% jadi rata-rata hasil tes siklus kedua meningkat 11,8% dibanding rata-rata hasil siklus pertama itu mungkin paparan dari saya saya kembalikan ke Pak Rahman silahkan Pak Rahman baik Ibu terima kasih banyak atas paparannya tentang bagaimana menajarkan anak tentang pecahan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan untuk bisa bertanya melalui chat atau bertanya melalui hand di atas di bagian partisipan itu Bapak dan Ibu bisa melambahkan tangan kepada saya silahkan kalau ada yang bertanya disini ada Ibu Layla Suryani Bu Aksah ada yang bertanya bisa kak ini diterapkan untuk pelajaran lain silahkan Bu Aksah oh bisa saja Bu bisa saja manipulatif strip kan tadi apa media yang memang bisa untuk semua mantap pelajaran tinggal kitanya aja berkreasi cocoknya cocoknya yang apa pembahasan apa nanti kita ambil bisa bisa mungkin Ibu bisa ini melihatkan yang presentasi tadi Ibu ya gambar anak apa namanya nah itu gambar anak maju ke depan tadi nah itu itu menjual yang dimaksud ibu disini mengajar manipulatif strip itu yang dibawa anak ini tahapan di siklus kedua mereka membuat seperti ini di siklus pertama mereka menggambar dan membuat dari kertas memotong sendiri melipat sendiri mewarnai sendiri karena karena apa rata-rata nilainya masih ketuntasannya masih rendah jadi saya bawakan memang media manipulatif strip yang tersedia yang lebih menarik itu dari apa ada memang ada media di sekolah tersedia tentang hal itu jadi saya saya pakai itu ya oke mungkin saya sendiri yang kita ada lagi dari Pak Santari Pak Santari apa Pak Santari Pak Santari Bu bagaimana langkah penerapong pembelajaran manipulatif strip mungkin langkahnya Bu jadi yang tadi mungkin apa mungkin sintaksnya atau bagaimana Ibu bisa jelaskan Oh langkah-langkahnya ya yang saya ajarkan ya kalau yang siklus pertama seperti tadi saya utarakan tentang anak menggambar setelah mereka mengamati anak menggambar kembali sesuai dengan gambarnya berbeda dengan contoh yang diamati terus berdiskusi dengan kawannya bertukar dengan kawannya terus mereka mengamati gambar mana yang yang memang ini apa lambang pecahannya berapa kedua-dua gambarnya lambang pecahannya berapa terus mereka membandingkan yang besar mana sih itu kan yang yang gambar pertama atau yang gambar kedua dari situ konsep dasar pemahaman untuk apa pembandingkan pecahan secara sederhana sudah dapat tetapi tidak semua siswa ini kan tidak semua siswa bisa jadi yang kedua itu langkahnya yang pertama dia disajikan dua media yang potongan-potongan plastik kayak puzzle gitu terus mereka ditentukan mereka berdiskusi menentukan angka berapa yang akan mereka inginkan angka pecahan berapa yang akan mereka bandingkan lalu mereka membuat seperti puzzle gitu manipulatif stripnya disusunkan menurut mereka terus mereka berdiskusi mana yang mana yang lebih besar gambar pecahan yang mana yang besar dan mana yang kecil begitu karena ini sangat sekarang ini sangat berguna untuk kita ya apalagi yang punya anak-anak ini SD metode ini mudah-mudahan ibu laksa nanti juga bisa sharing materinya ke kita kemudian juga nanti foto media manipulatif stripnya supaya ibu guru peserta sekalian bisa menerima di sekolah masing-masing ya media manipulatif ini sangat sangat kalau untuk anak-anak untuk mengakakan konsep pasar itu sangat berguna karena langsung nyata mereka melihat oh seperti ini sementara kalau hanya gambar saya pun guru yang memang sudah berpuluh tahun pun ke anak-anak kalau hanya gambar anak-anak tak akan dengan guru yang sudah pengalaman yang banyak pun kalau hanya gambar ketuntasan nilai anak di bawah rata-rata tapi kalau memakai media manipulatif strip ini langsung anak-anak memang paham apa yang diajarkan jadi kita gurunya pun sangat terbantu sekali dengan media manipulatif strip ini selanjutnya mungkin kalau ada yang langsung mau berkanya silakan halo silakan siapa ini oh ibu putrin sani silakan ibu langsung saya sangat menarik sekali dengan ibu 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 tadi kan ada peningkatan pada 11,4 tidak lapas saja karena saya lihat peningkatannya kita kan ingin yang 100% tapi mungkin tidak semua tetapi tidak lapas saja yang yang alami pada saat terlaksunya media ini sehingga peningkatannya hanya 11% begitu silakan pak iya iya oke dengan pak gajari moderatornya pak gajari saya gajarnya moderatornya pak pak ya itu bos kita disini iya dia yang punya cara manager oke bu putri bu putri ya ibu putri ya tadi ya ibu putri insya oke makasih bu ya bu haksa tadi bu putri bertanya bagaimana kendalanya pada waktu melaksanakan kegiatan ini silakan ya salah satu kendala di kami yang yang sulit tetapi itu memang wajib kami kuasai itu jumlah murid yang 49 anak satu kelas itu ya itu memang memerlukan power yang sangat ini jadi meskipun sudah mungkin harus tiga siklus kalau tiga siklus insya Allah saya 100% mungkin hasilnya cuman yang saya apa utarakan disini memang hanya dua siklus kalau dua siklus dengan jumlah anak 49 siswa itu sangat sulit untuk langsung ke 100% karena kami sekolah negeri ini kan tidak seperti sekolah swasta yang memang awal masuk itu dites kalau kami kan wajib umur saja dengan rentang berbagai macam tingkatan tingkatan kepintarannya itu kan sangat bervariasi jadi memang kalau hanya dua siklus memang sebegitulah peningkatan nilainya cuman insya Allah kalau memang biasanya sih sampai tiga siklus itu 90 minimal 90% itu sudah bisa begitu mungkin Pak Tadi Ibu menjelaskan ada satu local itu 40 SP apa bisa masuk dalam data podi siswa 40 kalau masalah kalau masalah ada podi saya kurang paham karena operatornya yang nanti apa meng ordinar sekali itu sekali oke lanjut oke lanjut ya sambil yang lain ya kita tunggu kalau ada yang mau ditanya Ibu bagaimana ceritanya kelas Ibu bisa sampai 49 orang jadi mungkin Bapak Ibu perlu ketahui Batam ini kan kota industri kota produktif jadi memang usia rata-rata penduduknya usia produktif jadi padat sekali satu sekolah itu bisa untuk tiga atau empat perumahan malahan lebih yang satu perumahan aja berapa ratus kakak jadi animo masyarakat untuk sekolah di negeri tinggi jadi kami memang kesulitan untuk dan kalau sekolah negeri kan tidak bisa menolak ya kalau usia belajar di 7 tahun ke atas jadi ya seperti itu memang oke terima kasih jadi suara biasa 49 orang siswa oh iya kadang kalau satu hari full itu tak ada tak ada olahraga atau apa yang bisa agak merilekskan gurunya wah pulang itu udah serang aja suara bagaimana itu apa namanya ibu apa pagi aja sampai sore sekolahnya dua 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 saya ini kan masak makannya bisa bisanya sesi pagi terus karena saya masuknya jam 11 sampai jam 6 wah gitu ya ini ini sesi baru apa yang baru kita ketahui bukan cuma produk kawasan produk produk juga kayaknya buat anak memang sangat luar biasa sekali di Bantam ini setiap tahun kekurangan sekolah dasar yang 9 tahun nya SDSMP itu sangat kekurangan tetapi di satu sisi karena Kepulauan Riau itu merupakan provinsi Kepulauan di pulau-pulau terpencilnya memang kurang ada yang anak satu kelasnya tiga orang cuma memang di daerah kekurangnya seperti itu mungkin sambil yang lain kalau ini yang mau bertanya saya tanya bagaimana ibu perasaan seperti kelas apakah dia ini satu anak satu atau kalau karena ya itu kendalanya terlalu banyak terus ketersediaan media di sekolah pun sangat terbatas waktu siklus pertama semua anak melaksanakan untuk yang kertas masing-masing itu bisa semua anak cuma begitu yang media yang disediakan oleh sekolah itu terbatas jadi berkelompok tapi memang lebih lebih apa lebih efektif berkelompok karena mereka jadi aktif terus semangat belajarnya jadi lebih tinggi oke oke silahkan ya kalau dia mau bertanya lagi Pak Yaya mungkin bisa lupa ya ya halo halo pak ya silahkan dilihat mungkin bisa dilihat di chatting mungkin ada pertanyaan silahkan iya ini ada ini saya mau bertanya yang angkat tangan langsung atau ini yang kelompoknya sudah ini kita ada lagi pertanyaan di pripati ini ini pelanjualannya kan setelah setelah ini bilangan bulat biasanya baik di langsung ya pertanyaannya ini kendaraan yang paling susah di pembelajaran di langsung ini apa biasanya kalau matematika kalau untuk anak SD itu membandingkan yang pertama yang kedua membandingkan dengan membandingkan penjumlahan pengurangan pengalian kebagian semua itu dengan penyebut yang berbeda itu yang mereka agak bingung kalau kita tidak dari awal mengenalkan konsep dasarnya dengan dengan pemahaman mereka yang yang harus memang benar-benar paham itu tidak akan bisa itu yang paling sulit dengan penyebut yang berbeda itu yang kalau penyebutnya sama kan kayak biasa aja kayak misalnya gula biasa aja ya kan ya cuma itu penyebutnya berbeda itu menjadi kendala bagi mereka bahkan di UN pun anak-anak kelas 6 kami guru kelas 6 pun harus berulang-ulang mengajarkan kalau salah di penerapan pemahaman konsep dasar kelas 3 ini jadi ini efeknya sampai di soal ON ya masalah pecahan ini iya betul karena ada di kisik-kisiknya karena ini juga apa namanya bulang pecahan ini kan terus lanjut ya mungkin di SMP di SMA juga ada bulang pecahan ya itu pentingnya guru SD untuk menanamkan konsep yang yang konkret itu seperti itu nanti terbawa sampai dengan anak kemanapun tidak paham konsep akan sulit dia mengerjakan menyelesaikan masalah soal-soal itu mungkin ada yang lain mungkin ada ada trik ibu bagaimana operasi misalnya operasi tambahan operasi hitungnya operasi hitung pecahan ini tetap kita memakai media tetap memakai media apalagi manipulatif strip ini sangat sangat berguna karena antara satu dengan yang lain terlihat misalnya 1 per 8 dengan 1 per 4 itu kan terlihat jadi bisa tetap terus kalau penjumlahan itu ditumpang tindikan biasanya medianya akan terlihat oke iya kita tunggu ini bagaimana apa namanya seharusnya lanjutan dari ibu Hafsah supaya kita bisa apa namanya mengajarkan ini bukan hanya di SD karena ini harus diulang juga mungkin di siswa-siswa kami yang SMK jadi perlu SMK juga masih ada ya pecahan itu masih tetap harus ada karena kalau pelajaran fisika kan sering tapi pecahan juga jadi ini terpakai terus sampai bahkan berapa sekolah di kami itu ada yang matrikulasi salah satu matrikulasi untuk matematika itu pecahan harus sampai jadi jadi kalau Anda bisa itu dari SD-nya iya itu makanya tanggung jawab moralnya guru SD itu sebetulnya lebih berat daripada guru-guru di tingkatan selanjutnya karena kalau kami salah menanamkan konsep anak-anak itu terbawa mungkin sampai mereka sepanjang hayat itu suatu yang luar biasa tanggung jawabnya oke Bapak Ibu sekalian kita masih punya waktu jadi kepada Bapak Ibu saya akan ini ceritain ini masalah ini siapa ya siapa ya oh Kertika ini tadi kan tentang siswa SD ya saya tercengang sekali begitu Ibu mengatakan siswa di atas 40 jumlahnya dalam satu kelas ini PR berat loh buat pemda setempat karena mengisi anak SD itu susah banget bayangkan saya bayangkan SD dengan jumlah sekitung dengan kelakuan yang bermacam-macam waduh harus diberi kesabaran yang luar biasa burunya itu kira-kira ada apa ya komitmen pemerintah setempat misalnya dengan apa ya mendirikan lagi satu SD atau kalau boleh tahu berapa lantai di sekolah Ibu dua lantai oh gitu ya kalau di ini perbandingan Ibu di di Matam ya gimana betul Batam dengan Tarakan itu hampir sama Bu ya maksudnya begini Batam itu kan kota industri kota perdagangan sama dengan tempat kami di Tarakan itu Bu pemerintah justru komitmennya pembangun sekolah dasar dulu Bu setelah sekolah dasar selesai eh nak-nak tolong jangan setelah sekolah dasar selesai baru SMP setelah itu baru SMA SMK jadi sekolah kami Ibu rata-rata tiga lantai Bu untuk memenuhi apa ya ya untuk ideal sesuai dengan peraturan permen ini ya tentang sarkelas itu ya itu Bu ini kasihan kasihan sekali saya bilang terus komitmen pemerintah gimana Bu usaha pemerintah untuk mengatasi hal ini terima kasih Bu Pak Rangman langsung saya jawab langsung di jawab silahkan itu adalah pertanyaan tentang Pemdayi Alhamdulillah kalau dari Pemko Batam sendiri memang setiap tahun Musrembang kami ditibatkan terus setiap tahun pun ada pembangunan SD tetapi mungkin karena memang penduduknya padat sekali jadi kurang mungkin cuma yang saya tahu setiap tahun itu ada pembangunan SD itu ada misalnya untuk disini memang padat sekali bencana cuma kendala dari Pemko juga itu tentang lahan yang memang disini sempit jadi mereka mereka pun kesulitan untuk mencari lahan terus untuk pembangunan pun mungkin agar kurang tahu juga saya cuma yang saya lihat memang ada pembangunan setiap tahun ada dari Pemko Batam begitu Bu Kartika Kartika yang membacanya ya rasanya iya Pak 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 berjalan iya tidak ditunggu market ibu oke pakai pak ibu pakai pak 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 pake gambarnya dari kru ibu kan tiga tk apa st smk oh smk smk2 smk1 smk1 saya sempat jalan-jalan ketarakan saya ketarakan pak gasali dari mana bro ibu bro tetangga aja bapak bisa liatkan SD nya wak bapak bisa liatkan SD nya tiga lantai semua kan ini kami pun SD kami lagi mungkin tahun ini akan ditinggal lantai kan perecana pemerintah untuk mengurangi itu iya kasihan dulu guru-gurunya kerja keras 49 kami aja kami aja bu 36 aja waduh berdiri semua rambut kami itu kan smk bu ya 36 kalau SD itu rasanya di sekolah anak saya itu mereka kan gak mau lebih dari 30 itu jadi SD yang iya bener bener-bener seperti itu padahal di daerah kami ini di kecamatan batang kuota ini SD swasta yang memang level internasional yang biasa juga banyak itu sudah banyak sekali tetapi tetap saja memang karena kepadatannya memang luar biasa tetap aja satu kelas paling sedikit itu 44 padahal SD swasta juga sama iya iya mengerikan jadi ini penjajiannya punya anak gak mau deh disekolahkan lalu pacat soalnya kasihan gurunya kalau di sekolah saya kita kita mengandalkan PTK itu kalau itu 2 siklus itu tidak akan maksimal minimal itu 3 siklus baru itu mencapai level level 80 atau 90% itu di siklus ketiga baru bisa perlu kesabaran yang luar iya betul semangat bu selamat berjuang iya iya makasih oke bu ibu berjuang wanita wanita ada bu ditanya bu iya itu itu kalau ditarahkan saya guru SD kurang kurang apa dari 30 saya pindah aja bu ke tarahkan apa ya maksimal 32 kalau enak enak masimal itu bisa kan segera urban urbanisasi pasang tarik pasang pasang tarik itu itu tidak punik sana kebanyakan itu itu kayaknya yang memanage itu operator saya kurang tahu juga seperti apa ini iya mustinya itu sudah ada aturan maksimal 28 iya bener semua 32 itu maksimal kok bisa 40 lebih itu bagaimana ceritanya itu mau gak mau perintah daerahnya memang harus mengadakan pemekaran iya betul ditambah jadi masalah itu lahan jadi masalah di kami lahan terus kalaupun ditingkatkan lebih dari tinggal berbahaya juga kalau untuk anak SD itu mungkin maksudnya sekolah sampai tingkat tingkat itu bahaya gitu iya mungkin salah satu ini saya menganalisa sendiri soalnya di sini kami SD itu tingkat tingkat ini memang kami pun lagi berbenah untuk tingkat 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 ini mungkin itu masalah maksud saya tidak begitu kayak mana ya gitu saya banyak operator benar-benar diseselin itu terima kasih aturannya 30 maksimal kalau lebih dari itu pemerintah keluarga namun tapi kemarin karena batam itu special case namanya jadi tetap bisa terhandle begitu saya terus sekolah itu satu tahun ada kebijakan lainnya mungkin kebijakan lainnya ya kita enggak tahu tapi ada posisinya juga kami seperti ini jadi guru-gurunya lebih berinovasi dan berpikir kreatif bagaimana caranya makteri tersampaikan ke anak dengan dengan kondisi seperti itu jadi seperti ini manipulatif strip diapain ya karena sudah tidak bisa aduh harus apalagi ya seperti itu kami lebih itu itu guru yang kreatif kalau guru yang pusing bisa masuk rumah sakit kalau jaman saya dulu sekolah memang jaman saya di waktu SD dari mana Pak saya di tempat ini di tempat ini bapak dari SD atau SM Beda kecamatan Beda kecamatan Sama-sama Acara Berkotaan seluruh Rata-rata di perkotaan Dibatang seperti itu Karena padatnya Tapi Alhamdulillah kami Sebagian besar sih Media pembelajaran sudah disediakan Yang memang Memfasilitasi hal seperti itu Tinggal kita gurunya saja yang memakan Itu karena daerah khusus Berarti kalau kita pakai Multimedia berarti enak ya Oh iya Makanya kemarin saya membuat PR online pun Semuanya memang mendukung Sebanyak 99 persen 98 persen itu Orang tua Terus fasilitas itu mendukung semua Kalau pakai pembelajaran yang Sesuai dengan 14 Oke mungkin dari yang lain silahkan Kalau ada mau ditanyakan Kebetulan ada orang-orang datang disini Ya mau sih ketarakan boleh lah Biar iri suaranya ya Biar iri suaranya ya Tidak ada tempat wisatanya pak Sedikit tempat wisatanya Oh gak jadi lah gitu Gak jadi lah kalau gitu kita Datang-datang aja Uangnya ditarakan bu Rewang ditarakan rekreasinya kemana Atau amal kali ya Banyak Kata bu Anitta Baik Rewang ditarakan Pak Oke Mahobit juga ada Individu Enak betul Lompok Baik Bu Apsah Kita sudah Ini 10 menit lagi Jatuh sebelumnya Kita kembali ke topik Masalah pembelajaran Di SD Mungkin Yang ini Kalau kebetulan aja Oh gitu Ada yang bertanya Halo Halo Ini kalau Mungkin di sekolah ibu Ada di Pelajaran lain Yang Di strip ini Bagaimana ceritanya Mungkin bisa disampaikan Banyak sih Yang menggunakan ini Bisa 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 pakai itu Cuma yang lebih Yang lebih Menonjol Untuk manipulatif strip ini Memang untuk matematika Khususnya Matematika ya Iya Untuk pecahan Yang saya tahu Yang saya Menerahkan sih Di pecahan ini Yang memang efektif Tapi saya belum Coba untuk yang lain Tapi Saya Yakin ini Bisa di semua Buat pelajaran Ibu guru kelas Atau guru Kelajaran Kalau kami Oh guru kelas Guru kelas ya Iya Berarti ibu bisa Ngejar semua ya Kalau guru SD Harus semua Olahraga Iya bahasa Inggris Iya Cuma agama aja Yang tidak Oh iya Agama aja Khusus segerunya Iya Sama olahraga Olahraga juga Olahraga Olahraga ada Olahraga ada Tapi kalaupun Tidak ada Kami sudah harus siap Harus sendiri Klas 1-2 Olahraga sendiri Burunya Oh gitu Oke mungkin yang lain Silahkan Berapa di ibu Ini kan Ke ini Apa namanya Mampu ada Ibu raksa Di sini Dan selamat datang Kepada ibu Mariano Selamat pagi Bapak ibu Baru bergabung Dengan kita Silahkan ibu Yang ini Tema kita pada hari ini Adalah Pembelajaran Ya Pembelajaran Manipulatif Setri Mungkin ibu raksa Bisa di Mister lagi Bu Ini siapa Ada yang baru Bergabung Bisa lagi Tentang ini Di layar Biar Biar Bisa Menikuti Mata kita Yang mau bertanya Saya bisa Melalui chat Nanti saya Sampaikan Pak ya Monitor Siapa Siapa Lanjut 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 Bisa Diminut Ini pak Ininya Grat Pembelajaran Mata s Bisa Saya ulang kembali apabila ada yang baru bergabung Saya hanya membacakan sekilas saja Tentang media manipulatif strip Dalam pendukung pembelajaran saya sendiri Yaitu media manipulatif yang dimaksudkan adalah Sebagai alat bantu pembelajaran Yang digunakan terutama untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika Media ini merupakan bagian langsung dari mata pelajaran matematika Dan dimanipulasikan oleh siswa Jadi dikreatifkan oleh siswa sendiri Dengan cara boleh dibalik, dipotong, digeser, dipindahkan Digambar, dipilah, dikelompokkan atau diklasifikasikan Itu menurut Museto dan kawan-kawan di tahun 2007 Dan Sujinal Arifin di tahun 2010 Media manipulatif ini berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit atau sukar Memang lebih cocoknya memang media manipulatif strip ini memang untuk matematika Cuma kalau kita guru bisa berkreasi sendiri bisa saja mungkin untuk mata pelajaran yang lain Media manipulatif ini berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit atau sukar Menyajikan bahan yang relatif abstrak menjadi lebih nyata Menjelaskan konsep atau pengertian secara lebih konkret Sehingga media manipulatif strip ini lebih cocok memang di usia SD penerapannya Karena pada usia SD mereka lebih membutuhkan konsep yang konkret daripada yang abstrak Mungkin seperti itu Pak Ramas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperti apa Sehingga nanti kita bisa Makan perbaikan Untuk media pebelajaran yang kita buat Silahkan Bu Hasan Halo Iya Ibu di kelas 3 yang ajarnya ini ya Iya betul Satu tahun ini saya di kelas 3 Satu tahun setengah ini saya di kelas 3 Sebelumnya 8 tahun di kelas 6 Di kelas A sampai E 5 Jumlahnya masing-masing 45 Kurang lebih 45, 46 Satu sekolah Seribu 500 Wow Banyak sekali Ini bertanya Apakah hanya untuk matematika saja Yang sudah saya lakukan Memang hanya matematika saja Saya belum mencoba di mata pelajaran lain Tapi saya yakin Media manipulatif strip ini Bisa saja cocok Untuk semua mata pelajaran Asal kita hanya berkreasi Jadi ini Insya Allah Cocok Untuk semua mata pelajaran Dan saya juga Ini jadi kepikiran Tadi Seorang Masin Bangunan Tadi bilang ke saya Bahwa Itu Mereka harus Menjelaskan dengan Konsep yang Contoh nyata Jadi ini Apa para pelajar kita Memang sangat Memerlukan Hal yang lebih nyata Kalau anak SD Iya betul Demikian Kalau ada Yang mau ditanyakan lagi Silahkan Bapak Rima Kalau Dan kepada Yang mau gabung Silahkan Selamat datang Monitor Siapa Lanjut Lanjut Apa mau di Closing Sudah menggau Waktunya Sudah juga Waktunya Sudah mau Selesai Kami Closing Dulu Boleh Pak Silahkan Pak Pengajian Closing Baik Bapak Dan Ibu Segalian Karena Waktunya Yang memisahkan Kita Kepada Apa namanya Kepada Ibu Apsa Silahkan Halo Ibu Apsa Silahkan Ibu Tutup kesimpulan Pada hari ini Saya Kesimpulan Saya Saya Hanya Berharap Saja Berharap Bahwa Apa yang Saya Ungkapkan Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Semua Bahwa DSD Itu Mungkin Kalau Mendengar Tadi Yang Dari Pak Rahman Itu Tidak Hanya DSD Tapi Yang Saya Tahu Konsep Dasar DSD Ini Bisa Dikembangkan Oleh Guru-guru Lain Khususnya DSD Tapi Siapa Tahu DSMP Dan SMK Pun Terinspirasi Untuk Mengembangkan Media Manipulatif Ini Untuk Semua Mata Pelajaran Itu saja Kita Merah Oke Terima Kasih Ibu Sabina Dari SD 006 Batang Batang Kota Dan Kepada Bapak Ibu Sekalian Demikian Pertemuan Kita Pada Hari Ini Pembahasan Meningkatkan Pemahaman Siswa Melalui Media Manipulatif Dengan Apa Namanya Media Strip Manipulatif Strip Dan Manipulatif Ini Berfungsi Untuk Menyedarkan Konsep Yang Sulit Sehingga Menjadi Relatif Lebih Abstrak Atau Lebih Nyata Dan Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Sebagai Moderator Pada Pagi Ini Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Atau Yang Bidah Apa Yang Saya Sadari Mohon Dima Kan Dan Kam Selah Kohos Pak Yahya Dari Semarinda Dan Saya Agajal Rahman Serta Ibu Hapsah Dinaya Sebagai Pemantari Kita Pada Pagi Hari Ini Kami Sama Mengucapkan Selamat Berbisa Selamat Pancas Acara Acara Selan 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Pak Agajali Rahman Dari Braw Dan Ibu Absal Dari Batam Yang Sudah Menyajikan Presentasinya Pada Pak Hari Ini Dan Terima Kasih Juga Kepada Bapak Guru Yang Luar Biasa Juga Yang Turut Berpartisipasi Di Sesi Ini Kami Masih Punya Sesi Sesi Yang Menarik Di Hari Ini Hingga Pukul 10 Malam Nanti Jadi Pastikan Bapak Ibu Tetap Stay Tune Di Channel Ini Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh